Intro Bukan berarti berita Sismang Siu di luar sana itu benar Saya datang kesini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya Jadi saya harus membela diri saya Dan saya mau jelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT Jadi biar clear semuanya disini teman-teman Saya tidak pernah melakukan KDRT malah saya jadi korban Kasianlah saya sudah membangun karir 20 tahun Terus teman-teman beritain karena dengar sana sini Saya tidak pernah menyakitkan siapapun sumur hidup kaya Itu sudah biar clear semuanya Makanya saya bawa teman-teman dari masyarakat kesini Kenapa baru hari ini bersuara kemarin-marin Tampak sulit sepertinya Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati Pada hari ini tanggal 6 Agustus September 2021 Kami dari para advokat dari kantor P&P Law Firm Bersama klien kami Joklatan Fizi Melaporkan saudari dengan inisial DAD Atas dugaan bidang-bidana kekerasan dalam rumah tangga Dalam laporan tersebut Pasal yang kita gunakan adalah pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bukti-bukti sudah kita serahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Yaitu berupa kita ada foto Kita ada video Kita ada rekaman suara Jadi pada intinya sudah kita serahkan Detailnya kita tidak bisa kasih tahu Karena memang kita menghormati proses penyelidikan Karena kami percaya Polri, Polres Metro Jakarta Selatan Akan melakukan proses yang objektif dan profesional Jadi kesempatan hari ini saya mau menekankan lagi Saya mau menegaskan apa yang klien kami bilang Beliau tidak melakukan KDRT Tapi nanti kita buktikan justru beliau ini yang menjadi korbannya Bang ada nomor registrasi laporannya bang? Nanti belum bisa kita ariris ya Maksudnya sudah diterima mempunyai polisi? Buktinya mungkin nomor registrasinya sebagai bentuk? Ada mas nanti kita ariris Buktinya sekarang Buktinya sekarang Buktinya kita belum ya Buktinya kapan nih Jom? Buktinya Jom? Kenapa? Kejadiannya Ada detailnya mas nanti Detailnya itu kita gak bisa Mendaulih proses penyelidikan Karena kita masih menghormati Dulu bukti-bukti pun kita harus serahkan dulu ke Siap yang berwenang gitu teman-teman Katanya masih satu rumah dengan Dena Benar gak sih dong? Masih satu rumah dengan Dena Padahal sudah sering terjadi Apa sih alasannya Sampai akhirnya masih tetap satu rumah? Ya alasannya anak-anak Ya bagaimanapun juga Jom kan masih berstatus Sebagai suami dari So dari IDAD Dan juga Sebagai ayah dari anak-anaknya Ya otomatis pasti melakukan kewajibannya Sebagai suami dan Ayah dari anak-anaknya Itu aja sih Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe